Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita ketemu lagi di video kali ini Ini akan melanjutkan seri pemrograman web yang sebelumnya Dimana sebelumnya kita sudah punya tabel seperti ini untuk menampilkan data Dan juga kita sudah punya formnya untuk pendaftarannya Cuman ini agak ribet ya Dimana kita kalau dari sini kan harus balik lagi ke sana Jadi kita akan coba tambahkan dulu disini untuk ngelink ke formnya kesini ya Jadi kita akan coba tambahkan dulu Kita lihat dulu oh ini dulu aja deh kita tambahkan ya Di firstnya kita tambahkan kembali di file first Jadi kita buka ininya Ada first disini ya Firstnya saya perbesar dulu biar lebih kelihatan Oke disini kita tambahkan di bawah Sampingnya Ini ya sampingnya button disini kita Coba disini di atas ya Kita pakai ini aja kita pakai harap aja Biar backnya langsung gitu ya ke tabelnya Nama tabelnya itu adalah nama file-nya Ini ya pendaftar Jadi kita copy aja nama file-nya disini Copy terus kita paste aja kesini Nah kemudian kita tambahkan kelas Kelasnya misalnya kita pakai button warning Supaya warnanya agak agak ini Puning ya Kita tulis disini kembali Kita coba simpen terus kita lihat dulu Kita disini daftar Nah sekarang sudah ada tombol kembali Jadi langsung ke sini Dan disini kita akan tambahkan tombol Untuk masuk ke form yang barusan ya Masuk ke form yang barusan ke sini Oke kita tambahkan disini Untuk tambah data Untuk tambahnya kita masuk ke file pendaftar File pendaftar ini ya Kita tambahkan di atas berarti disini ya Disini kita tambahkan Link lagi aja Nama file-nya tadi first .php Jadi kita arahkan ke file yang ini untuk inputnya Terus yang kita tambahkan kelas disini Kelas Btn Kita pakai button primary Kemudian Supaya konsisten Yang atas kita kasih Warning ya Jadi kembalinya kita kasih warning Disini kita tambah deh Kita coba lihat dulu Kita simpan Terus kita refresh disini Nah ini sudah ada ya Terus kita tambahkan ini Biar sejajar Ini kalau misalnya ini Pakai div aja Sebaiknya saya pakai div aja ya Div Kelasnya MB3 Yang ininya Kita pindahkan ke bawah Tutup Kita coba simpan Press Kita kembalinya Oh kembalinya kok kesitu Kembali Ya kembalinya ke bener kesini ya Tambahnya ke form yang ini Jadi kembali Kita ke sini Tambahnya kesini Terus kalau kembali disini Dia kembali ke main page nya ya Halaman utamanya Nah sekarang Jadi di video kali ini Ini kan belum ada opsinya ya Jadi kita akan buat Opsi untuk Ubah data Kita akan Buat opsi untuk Mengubah data disini Jadi kita buka Pendaftar Pendaftar Nah ini Terus di tabelnya Kita tambahkan disini nih Untuk opsinya Kita pakai Harap aja ya Untuk Formnya Nanti formnya Kita ke Get data Kayaknya belum dipakai ya Coba Get data Nah kita kesini ya Kita nanti kesini Jadi Ininya nanti dirubah Ubah data Misalnya gitu ya Jadi kita ubah saja Yang get data Sebelumnya kan kita Sudah punya ya Get data Silahkan rubah Jadi ganti judulnya Silahkan Lakukan Perubahan Terhadap Data Berikut gitu Misalnya ya Kita coba Depres dulu Oke Nah nanti kita bikin linknya Berarti ke Get Get data Ini ya Kita bikin linknya Ke get data Ah ref Misalnya disini tadi Get Data .php Nah kemudian Kita akan kirim ID nya Supaya nanti Diget data Diget datanya Get data Supaya disini nanti Tampil data-data Yang mau kita rubah Ngambil dari sini ya Kita pas klik-klik Misalnya opsi disini Itu nanti muncul Data ini Yang disini Oke Atau ya Mau kesini juga boleh sih Sebetulnya Jadi ini tinggal kita kopas aja Kita kesini aja deh ya Jadi get datanya nanti buat detail Jadi get datanya Kita bikin buat detail aja Detail Data Pendaftar Gitu ya Jadi get datanya Kita kasih untuk detail Jadi kita bikin detail dulu Sebelum ubah ya Informasi Pendaftar Misalnya gitu ya Nah Jadi kalau misalnya Nanti ada detail disini Jadi kita bikin detailnya dulu Disini ya Get data Detail Kan muncul ya Detail Kita bikin Supaya pakai kelas ya Kelas Button Button info misalnya Kita pakai info Nah Supaya nanti Ketika di klik Pendaftar Ini muncul datanya Maka kita bisa gunakan Metode pengiriman data get Caranya Kita kasih tanda tanya disini Terus kita kirim ID nya Kita kirim ID nya Nambil dari sini Ya Dari database Roll tampil Yes Kita pakai tag php dulu disini ya PHP Eho Kita tutup disini Yang dikirim disini ID nya Kita cek dulu ID nya Nama ID nya apa Pendaftar ID ya Colomnya pendaftar ID Jadi saya copy aja disini Kemudian saya paste disini Kita simpan Terus kita coba Cek dulu Repress Nah seperti ini Jadi nanti ketika di klik Detail nya ID nya ikut terkirim Nah ID ini nanti kita akan Tampilkan data disini Sebetulnya cara untuk menampilkan data Itu sintaknya sama dengan tabel ini Ya cuman bedanya Kalau di tabel Ini ya Kalau di tabel Di tabel itu kan semua data Semua data Makanya di while Kalau misalnya untuk menampilkan satu data Itu gak usah di while Jadi kita ke get data disini Di get datanya Kita tambahkan dulu Koneksi di atas Ya Nah sama seperti ini Nah disini ya Include koneksi Jadi kita bisa langsung aja Ini copy aja Diketik ulang sih lebih bagus Terus kita tutup PHP nya Cuman disini Select bintang From pendaftar Kita kasih where Where yang Sebetulnya ini besar kecil Gak ngaruh ya Yang ID pendaftarnya ID pendaftar itu Ini ya Pendaftar ID Yang Pendaftar ID nya Sama dengan Kita ngambil data disini Dari Ini Dari Mana Dari Data yang dikirim Di get nya ini Nah disini nih ID nya Jadi kita pakai Get Get Terus Disini Oh ya ini Karena ini ya Kita tambahkan string Kita close dulu String nya Kita tambahkan Get Itu ID Select pendaftar ID Tanda ini Harusnya sih benar Nah ini Terus kita Ambil datanya sama Cuman kalau ini karena dia dilakukan Perulangan untuk menampilkan Semua data kan kalau ini Datanya pasti satu karena Pendaftar ID ini kan primary key Primary key itu kan sifatnya unique Tidak ada yang sama Jadi hasilnya juga pasti keluarnya satu Jadi kita copy aja Ininya gak usah di while Tuh ini kita copy Tampilkan ke sini Kita paste ke sini Jangan lupa titik 2 Sekarang kita coba Fardam dulu ya keluarkan row tampilnya Keluar gak Fardam Row tampil Kita coba Keluarkan dulu Oke Nah ini keluar ya tuh Ya datanya udah keluar Kita tinggal Cemplungin aja ke sini Tuh Tapi bener gak nih Ini Fitri Nurul Ilmu Wah bener Ini bener gak Ini bener gak Oh bener ya Muhammad Sopan Romlik Oke kita tampilkan sekarang Jadi ini Fardamnya kita skip Kalau misalnya Anda mau ngecek ada error apa enggak Bisa di Fardam aja nanti Jadi kalau dulu kita menggunakan pause karena ngambil data dari verse Nah sekarang kita ngambil datanya dari ini Ini row tampil Jadi yang pause nya kita ganti aja Jadi row tampil Kalau misalnya mau di ketik ulang sih bisa aja Cuman saya mau kasih yang cepat aja Cara cepat Jadi kita tinggal replace aja Replace Masuk ke edit Replace Yang di replace nya ini Kita ganti dengan row tampil Biar nge-replace semua ya Ganti semua tuh Kan ganti ya Ini ganti Ini ganti 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 Oh semua udah ganti Semua udah ganti Terus kita tinggal tambahkan di bawah Untuk ininya Kita coba simpan dulu ya Kita lihat dulu hasilnya seperti apa Nah sekarang udah keluar Sekarang udah keluar datanya Terus Kita tinggal tambahkan tombol kembali disini Untuk kembali ke sini Kita gak bisa ngambil sintak dari sini Juga bisa sama aja Kita ketik aja ya di bawah Kita tambahkan disini tr Kemudian kita coba bikinnya di sebelah sini aja ya Disini Tr Terus td Kita kasih Call span aja 1, 2, 3 ya Call span 3 Terus isinya kita pakai haret Hret masuk ke pendaftar 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 .php Terus disininya kita kasih kelas Biar konsisten warnanya Kita kasih btn Btn warning juga Warning Terus tulisannya disini kembali Simpan Simpan Nah sekarang udah ada tombol kembalinya kesini Kalau ini Kusman Udah sesuai ya semuanya Ini udah Ini udah Ini udah tuh udah sesuai semuanya Oke Itu untuk opsinya ya Sekarang kita mau ke Ubah Ubah data Ubah data Kita bisa ngambil yang first ini Karena sama kan Kalau first begini Cuman bedanya Kalau first kan kosong Kalau misalnya kita mau ngubah data Ini kan tengan ada isinya Jadi Kita tinggal copy aja dulu Firstnya Kita save as Kita save as Misalnya disini Get Sorry Get ubah gitu ya Atau apalah Nanti nama file nya sih terserah Simpan Oke kita Coba dulu ya Kita coba dulu Cuman nanti submitnya aja yang dibedain Kalau ini kan submitnya kita kesimpan data Kita Nanti ke Ubah data Sekarang kita bikin Linknya dulu ya Kita bikin linknya Dari pendaftar disini Untuk ubahnya Kita Bikin disini A lagi Aret Get Ubah Atau form ubah Jadi gak ada masalah Titik PHP Supaya nanti datanya terkirim Sesuai dengan Tabel yang terpilih Sama Kita bisa ini aja nih Jadi sebetulnya nih Bisa tinggal copy paste aja Ke bawah Tanda tanya ID Sama dengan PHP Eho Toll tampil Kita tutup dulu Pendaftar Underscore ID Terus kita kasih kelas Misalnya Kelasnya Untuk ubah Kita pakai kelas Misalnya Primary Button primary Kemudian disini Ubah Simpan Kita coba Cek dulu ya Kita lihat dulu Nah sekarang udah muncul Tapi kelasnya Tidak muncul Kurang 1 BTNnya Oke Tuh Kita udah ngeling kesini ya Kita kembalinya Ini masih ada Case nya masih nempel Oke Sekarang udah ngeling ya File nya udah ngeling kesini Tinggal kita tampilkan data ke form ini Caranya Kita ganti dulu Ini yang di atasnya ya Kita ganti dulu Disini di file get ubah Silahkan ubah data pada form berikut ini Silahkan ubah data pada form berikut ini Koinnya kecil Nah Terus ininya kita nanti Kalau ini kan simpan ya Kalau untuk ngubah kita pakai update data Terus Untuk ininya Untuk menampilkan datanya Sama aja kayak get data disini Jadi ini tinggal kita copy aja Kita copy Kita paste disini Jadi nanti datanya ditampung sama row tampil Terus Karena nanti perubahan itu ada id nya Jadi disini di form nya Kita nanti tambahkan input hidden Input.2 hidden Name nya Andaftar ID Terus untuk ngisinya Itu kita tinggal tambahkan value aja Ya value VHP EHO Row tampil Terus disini Field nya Pendaftar ID Jangan lupa Tutup Ini kita copy aja nih Ya value nya kita copy Kita copy Terus kita paste aja Disini Ya ini untuk input namanya Kita paste Tinggal ganti Pendaftar id nya Jadi Nama Kita coba simpan dulu ya Kita lihat dulu Nah ini Sekarang udah muncul kan Petri Nurul Ilmi Terus Kalau misalnya yang ini Tuh udah muncul kusman Kita tinggal Ke yang lainnya Nah disini juga sama Kita tinggal tambahkan aja Untuk Apa Untuk Kombonya Tinggal ganti disini Untuk kelamin Nama kolom nya adalah Kelamin Terus tempat lahirnya Sama kita kasih value juga Cuman placeholder nya Kita hilangin aja Karena nanti kan akan ketutupin Sama ininya ya Ini tempat lahirnya Tempat Tempat Terus tanggal lahir Sama Kita tinggal paste aja Disini Kita ganti tanggal Terus Untuk agamanya Sama Kita tinggal Kasih Piece aja Disini Kolomnya Agama Terus Anaknya Juga sama Kita paste aja Tinggal ganti Anak Terus Di bawahnya Saudara Juga sama Kita tinggal Piece aja Ganti namanya Saudara Terus Di bawahnya Untuk alamat Nah Kalau alamat Gak pake value Karena dia kan text area Jadi kita langsung Isikan aja disini PHP Eho Roll tampil Buka tutup Kita tutup dulu PHP nya Yang ditampilkan Adalah alamat Kan alamat Nama Kolomnya Terus Kalau yang di bawah Sama Jadi kalau yang Select Terus Input Itu kita tinggal Tambahkan value aja Tapi kalau text area Itu kita langsung Di Eho Di Ininya Di text area Ini apa Tinggal Tinggal Kemudian Ini nomor HP Nomor HP nya Sama Kita paste Ganti kolomnya Dengan HP Terus Email nya Kita tinggal paste juga Disini Kita ganti Kolomnya Email Email atau mail Email ya Terus disini Asal sekolahnya Kita paste juga Asal Nama kolomnya Asal Terus tahun Disini ya Kita paste lagi Kita ganti Jadi Tahun Kita simpan Sekarang Kita simpan Sekarang kita Coba Nih Petri Nurul Keluar Semua Sukabumi Cibadak Orang tua Jenis Kelamin nya Jenis Kelamin nya Nggak Muncul Nantilah Kita kembali Terus Kusman Ini muncul Terus Ini Mama Sopan Romli Sudah muncul Semua Ini Terus Nowulan Sudah muncul Semua Nah Ini update nya Karena belum dibikin File nya Jadi Pasti error Ya Not found Kita kembali dulu Kita coba Cek ya Isinya Untuk Petri Nurul Jenis Kelamin nya Harusnya Perempuan Ya Harusnya 0 Kita pakai Kalau Oh ya Kalau Select Itu nanti pakai Selected Disini ya Selected Jadi bukan pakai Value Kalau untuk Select Selected Untuk Selected Nah Jadi Kita Pakai Agak repot Disini Pakai If Jadi kita Ini Aje lah Kita coba Aje Agak lama Gak apa Apa Ya Videonya If Kita pakai PHP Disini Lebih enak Sih pakai Javascript Kalau Kalau pakai Javascript Pakai Ajak Sudah langsung Enak Banget If Oke If yang ini Juga Bisa sih Sebetulnya Tapi kita Pakai yang Ini aja Dulu Ya Oke If yang Biasa If Ini ya Kalau Tampil Kelamin Sama Dengan Satu Buka tutup Eho C Like Tab Kalau yang Di bawah Berarti 0 Kita copy Ini Terus Ini Valuenya Kita Kosongin Aje Kita Paste Disini Cuman Ganti Jadi 0 Oh Ini Titik Komanya Belum Komak Komak Kita Keluar Nggak Jenis Kelamin Kita Kembali Dulu Ini kan Perempuan Harusnya Oke Ada Yang Error Local Hostnya This page Is not Working Oh Ini Kurang Kurang Tutup Tutup Salah Itu Harusnya Coba Simpan Nah Sudah Perempuan Sekarang Jadi Kalau Misalnya Ini kan Kusman Laki-laki Kita Ubah Laki-laki Terus Kalau Misalnya Ini Terus Naulan Perempuan Perempuan Jadi Yang Lain Juga Sama Aja Mana Lagi Ada Nah Ini Ada Select Jadi Ini Kita Copy Dulu Kita Copy Kita Copy Terus Ini Kita Hapus Aja Kita Tambahkan Di Sini PHP Tutup Dulu If Terus Kita Pace Sama Dengan Satu Ini Eho Selected Ini Terus Kemudian Kita Copy Kita Pace Disini Kita Tinggal Ganti Ini Jadi 2 Kita Kesini Lagi Terus Kita Pace Lagi Ini Ganti Jadi 3 Sesuaikan Sama Valuenya Aja Terus Disini Kita Pace Lagi Ini Valuenya 4 Berarti Disini 4 Yang Ini Juga Sama Disini Valuenya 5 Jadi Disini Juga 5 Disini Valuenya 6 Kita Kasih Disini 6 Terus Untuk Anak Anak Ini Dia Looping Gimana Tricknya Sama 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 Sebetulnya Kita Copy Dulu Anak Kita Copy Disini Kita Tambahkan If Sebetulnya Kalau Misalnya Pakai Looping Ini Lebih Enak Ya PHP Tutup Dulu Biar Nggak Pusing If Kita Tutup Terus Disini Kita Pace Row Tampil Sama Dengan Nah Cuman Sama Dengan Karena Disini Valuenya Adalah I Jadi Disini Juga Sama Aja Dollar I Keyhole Selected Kalau Pakai Looping Sebetulnya Lebih Simple Sih Ini Sama Juga Kita Copy Dulu Ininya Oh Ya Ini Valuenya Di Hapus Saja Ini Kita Copy Kita Copy Terus Ini Kita Hapus Aja Valuenya Terus Kita Tambahkan Disini Ini Hati-hati Nambahinnya Ya Posisinya Harus Bener-bener Ini Jadi Ini kan Petik 2 Nih Nutup Yang Ini Jadi Ini Satu Statement Disini Ya Satu Statement Antara Petik 2 Ini Untuk Valuenya Nah Ini Kurung Buka Ini Ini Satu Statement Disini Untuk Optionnya Jadi Kita Tambahin Ini Harus Hati-hati Nah Kalau Yang Ini Kan Untuk Petak PHP Yang Ini Jadi Disini Kita Spasi Kita Paste Sorry Kita Unduk PHP Kita Tutup PHP If Buka Tutup Kita Paste Disini Sama Dengan Dollar I Lalu Kita Kasih Eho Selected Ini 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 Sudah Yang Ini Sama Ya Ini Kita Copy Terus Disini Kita Hapus Aja Ini Terus Disini Kita Tambahkan PHP Tutup Kita Kasih If Disini Oh Ya Kita Sorry Kita Pakai If Yang Ini 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 Gak ada Masalah Kita Biarin Gitu Aja Juga Tinggal Sama Dengan 1 Disini Kita Eho Berarti Eho Kita Coba Aja Nanti Tampil Atau Enggak Kalau Enggak Bisa Kita Pakai Cara Yang Di Atas Kayaknya Si Enggak Ini Ada Yang Kurang Merah Saya Si Lagu Saya Jarang Pakai Itu Namanya Istilahnya Apa Ya If Juga Si Saya Lupa Istilahnya Kita Pakai If Aja Kita Pace Sama Dengan 1 Eho Selected Ini Kita Copy Sini Kita Paste Nanti Disini Jadi 2 Paste Lagi Ini Agak Ribet Emang Lebih Enak Sih Pake Javascript Kalau Pake Javascript Simpel Oke Tinggal Satu Lagi Disini Ini Value Sudah Di Hapus Belum Sudah Daya Kebawah Lagi Sekarang Yang Terakhir Ini Untuk Tahun Ini Kita Copy Terus Value Kita Hapus Sekali Lagi Hati-hati Hapus Sama Nambahin Posisinya Ada Dimana If Sama Dengan I Dan Heo Selektif Kita Simpan Kita Coba Ubah Perempuan Tinggal Sama Orang Tua Bener Tidak Catherine Nurul Tinggal Sama Orang Tua Oh Lihatnya Di Detail Kembali Detail Tinggal Dengan Satu Oh Ini Masih Belum Dirubah Ini Kita Rubah Dulu Ya Di Get Datanya Get Data Alamat Anak Kesaudara Alamat Tinggal Dengan Naik Dulu Kan Sudah Pernah Dibahas Pake Ini Bisa Pake Switch Switch Aja Ini Kita Copy Apa Di Sini Tinggal Dengan Biar Rapi Ini Saya Skip Aja Dulu Pocontekan TD Step PHP Tutup Kita Bikin Switch nya Variable nya Pase Sekarang Value nya Ini Kita Boleh Hapus Saya Copy Ini Tadinya Kita Hapus Aja Nah Untuk Case nya Kita Bisa Ngeliat Dari File First nya Atau Disini Disini Juga Ada Tinggal Dengan Agak Pusing Ngeliat Kesini Kita Satu Orang Tua Ini Peranget Get Data Satu Eho Orang Tua Terus Ini Kita Hapus Aja Ini Kita Copy Kita Paste Kalau Dua Itu Sama Wali Terus Kalau Tiga Tiga Sama Kos Empat Lain Lain Empat Nya Lain Lain Kita Simpan Sekarang Kita Coba Cek Get Datanya Ubah E Ubah Kembali Detail Tinggal Dengan Orang Tua Usman Tinggal Dengan Orang Tua Semua Semua Orang Tua Detail Tinggal Dengan Lain Lain Sekarang Kita Coba Diubah Lain Lain Udah Berarti Ini Udah Fix Jadi Kita Tinggal Lakukan Perubahan Aja Kita Tinggal Lakukan Perubahan Terhadap Datanya Terus Kita Bukan Kirim Berarti Disini Simpan Digit Ubah Get Ubah Disini Kita Ganti Button Bukan Kirim Tapi Simpan Kita Simpan Oke Ini Videonya Udah Berapa Lama Durasinya Udah 34 Menit Jadi Untuk Sintak Ubah Lanjutin Aja Tanggung Kita Bisa Ini kan Vailnya Simpan Data Nah Ini Actionnya Ke Update Data Sebetulnya Sintaknya Hampir Mirip Bukan Mirip Lagi Sama Jadi Kalau Untuk Dia Kan Pakai Query Query Itu Kayak Gini Untuk Ngejalanin Query Jadi Kita Tinggal Bikin Aja Query Untuk Update Jadi Kita Biar Lebih Ini Kita Bikin Lagi File Baru Lagi Di Main Nya Di sini Kita Bikin File Baru Lagi Nama File Nya Tadi Adalah Apa Tadi Namanya Update Update data Bikin file Baru Namanya Update Data .php Simpan Oke Kita Bikin Koneksi Dulu Sama PHP Kita Tutup Ini Kutup Harusah Sintas PHP Semua Enggak Usah Ditutup Include Koneksi .php sekarang kita tinggal siapin aja query untuk update-nya makanya sekali lagi penting kita belajar database supaya ketika bikin program itu gak terhambat dengan query database-nya karena kalau program itu kan cuma sekedar interface aja cuma tampilan aja untuk komunikasi dengan data menggunakan perintah SQL ya jadi SQL-nya untuk merubah data itu adalah update update nama tabelnya apa nama tabelnya pendaftar update pendaftar terus set apa aja yang mau dirubah kita kebawain aja biar SQL itu Anda boleh cari di channel YouTube saya di sini tuh ada video tentang SQL ya tentang query itu kalau misalnya SQL itu berbaris-baris pun gak ada masalah selama dia belum ada titik 2 kalau udah ada titik 2 dia dianggap sebagai satu perintah kalau belum ada titik 2 mau sekian baris pun gak ada masalah nah yang mau dirubahnya apa yang mau dirubahnya misalnya pertama adalah nama nama sama dengan hampir sama sih kayak ini kita copy aja post nama karena ngambil kan dari ini dari nama nanti kita bikin ininya dulu aja ya yang mau dirubahnya nama terus apalagi ini sekelamin kelamin terus apalagi nama kelamin tempat tempat sama dengan terus tanggal terus kita lihat nih dari abisnya ada agama agama terus anak anak saudara alamat anak ini saya copy aja saudara alamat terus tinggal terus hp terus email terus asal terakhir tahun kalau yang terakhir jangan pakai koma where where itu adalah perintah SQL jadi yang mau dirubahnya yang mana where pendaftar ID sama dengan sekarang kita tinggal masukin uninya datanya kesini karena datanya itu ini kan satu string ya satu string terus kita mau gabung tuh di dalamnya tuh ada kayak ini ya ada post nama sama aja kita tinggal tambahin kalau nggak ini aja di copy ini dari file simpan kalau nggak juga kalau misalnya mau ingin ini ya ditutup dulu jadi kita tambahkan string disini kita ngambil dari post dari sini kan dari nama ini name nya ini udah dibahas di video sebelumnya jadi silahkan cek aja videonya makanya ikutin terus videonya nama kelamin terus ini saya mau copy aja dari sini set kita copy kita paste disini karena ininya kan dia copy dari first tadi jadi pasti sama namenya nggak mungkin beda kita paste terus tanggalnya juga sama atau kalau pengen saya pengen lebih cepat lagi kayaknya ribet ini aja pause sini dong jadi ini aja saya mau copy ini ini saya copy terserah sih terserah sih anda nanti mau pakenya gimana kalau punya lebih cepat anak disini ganti saudara terus disini alamat disini tinggal disini hp disini email terus asal terus tahun disini sekali lagi wire itu ini ranahnya database sebetulnya karena ini adalah query database jadi saya tidak akan menjelaskan terlalu dalam disini silahkan pelajari aja database wire pendaftar pendaftar ngambilnya dari sini disimpan data di gate ubahnya kan tadi udah ditambahin ya input hidden jadi ngambilnya dari sini value-nya dari pendaftar ID yang ngambil dari sini atau ngambil dari sini juga nggak ada masalah dari gate ID misalnya value-nya adalah gate ID itu nggak ada masalah sama aja sini adalah pendaftar ID pendaftar ID terus kita tinggal jalanin query-nya sama juga perintahnya untuk ngejalaninnya ini ini tinggal copy aja copy terus kita paste aja disini harusnya selesai kita coba simpan kita simpan nah ini query ini kan untuk nampilin kalau misalnya ada error untuk nampilin query-nya bener apa enggak kalau misalnya untuk program yang beneran ini jangan echo query ya jadi Anda jadi Anda misalnya pakai alert apa gitu atau misalnya tampilkan pesan kesalahan gitu cuma ini kan kita dalam tahap pengembangan biar ketahuan gitu kalau ada error biar ketahuan error-nya di mana tinggal di echo aja terus nanti kan tampil tuh query dari SQL-nya nanti tinggal dijalankin query SQL-nya di phpmyadmin biar kelihatan nanti error-nya di mana oke ini udah disimpan ya kita sekarang coba ubah data kita kembali dulu ini nurul ilmu saya mau ganti namanya jadi nurul ilmi terus kita simpan oke berubah ini ya fitrin nurul ilmi berubah gitu kalau misalnya ada error ini saya mau coba error-in ya ini kasih koma ini mestinya error untuk yang ini Usman kita kasih asal sekolahnya misalnya SMA gitu ya terus disimpan oh gak error ini error-innya gimana ya oh ini aja ganti nih tahu harusnya dia error karena tahu gak dikenal oke ini memasukkan romi kita coba ubah sekolah tinggi ilmu komputer simpan gak error juga ya gak ketemu error-nya atau mungkin ada case tadi yang nempel yang jelas sih kalau ada error nanti muncul query-nya disini oke itu aja ini videonya udah 44 menit jadi saya rasa cukup dulu untuk delete-nya mau dilanjutin video ini kita lanjut aja satu lagi tanggung untuk delete-nya ya mudah-mudahan masih di bawah satu jam nih karena bikin delete itu gampang banget untuk hapusnya kita ke form pendaftar kita tambahkan button satu lagi jadi ini kita copy aja ini delete delete data button-nya kita kasih danger judulnya judulnya text-nya kita ganti jadi hapus oke simpan terus kita bikin file untuk ngehapusnya cara bikinnya ya kita bikin file baru untuk ini ya kita copy aja ini namenya kita copy terus kita bikin file baru nama file-nya adalah delete data dot php sama aja kita bikin tag php terus di include koneksinya include koneksi dot php untuk delete sama kita bikin aja query kita bikin query query-nya query database delete from nama tabelnya pendaftar pendaftar query pendaftar id hati-hati di query-nya nih kalau misalnya query-nya salah nanti bisa kehapus semua ini kita titik koma dulu disini ini kita bikin tambahkan string kita ngambil dari get id-nya jadi kan di pendaftar disini dia ngirim id nih jadi disini kita akan hapus dari tabel pendaftar yang pendaftar id-nya yang dikirim dari file pendaftar yang disini nah disini ini kan ada id-nya sebetulnya cuman gak ditampilin semua oke hapusnya kita tinggal jalanin aja query-nya ngejalanin query-nya ya sama aja dengan ini kita copy aja ini kan perintah untuk ngejalanin query cuman kan gak lucu ya ini kan mau ngehapus masa namanya simpan jadi kita ganti misalnya jadi hapus eh hapus kita ganti juga disini hapus simpan oke kita repress udah ada hapusnya sekarang yang kusman misalnya saya hapus tuh udah hilang terus naulan saya hapus capitline rule saya hapus oke hilang di database juga dia ikut hilang oke itu aja dulu jadi kita udah tuntas nambahin data terus kita nampilin detailnya terus kita ngubah data terus kita ngehapus data nah ini bikin satu form selesai untuk ubah dan hapusnya itu durasinya untuk detail ubah hapus ya 48 menit itu pun plus saya ngomong banyak dan untuk tambahnya untuk tambahnya cuman berapa menit juga video yang sebelumnya artinya tuh untuk bikin satu form kalau misalnya udah kita udah paham gitu ya anda sebagai seorang programmer harusnya sih bikin satu form di bawah satu jam selesai ya memang tergantung banyak datanya cuman kan kalau kita tahu tekniknya kayak kopas-kopasnya gitu ya copy paste-nya itu saya rasa gak ada masalah jadi bikin satu form satu jam ya sehari 8 jam kerja misalnya 8 jam berarti kelar ya bikin form itu aja dulu untuk video kali ini kita lanjut lagi mungkin nanti di video-video yang selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh